Intro Kabar mengejutkan kembali hadir dari putri Nikita Mirzani yaitu Laura Meizani alias Loli. Pas ke keluar dari rumah Mami Eda di UK, Loli pun dikabarkan telah ditangkap dan saat ini tengah ditahan di kantor polisi di London. Kabar tersebut telah diketahui oleh Nikita Mirzani yang ia dengar dari rekannya di mana rekannya itu pun mendapat kabar dari rekannya yang lain yang mengetahui kondisi Loli sedang ditahan oleh polisi. Lantas seperti apa reaksi Nikita Mirzani ketika mendengar kabar tersebut? Dan benarkah Nikita pun rela dicap sebagai ibu jahat dengan tidak membantu Loli atau justru Nikita Mirzani? Sebenarnya di dalam lubuk hatinya yang terdalam hancur dan tidak tega ketika mendengar kondisi putrinya yang mendekam di dalam tahanan polisi London. Seperti apa ahli tarot ketika meneropong sikap hati Nikita dan Loli saat ini? Tak hanya itu, praharaya menyelimuti Loli pasca dimarahi Mami Eda lantaran dituding boros menggunakan listrik dan air di rumahnya. Seperti apa pemuka agama ketika menjelaskan sikap seorang anak kepada orang tuanya terlebih kepada ibu kandungnya sendiri? Lalu apa tanggapan masyarakat atas sikap Loli yang sebelumnya membela Mami Eda dan memojokan Nikita Mirzani? Tapi kini justru Loli pun sudah tidak ada lagi di rumah Mami Eda. Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Geger kabar Loli Putri Nikita Mirzani yang ditahan polisi London pasca keluar dari rumah Mami Eda di UK Diketahui Nikita Mirzani dari seorang rekannya Sang rekan pun menyambung pesan WhatsApp dari seseorang Yang mengetahui kondisi Loli tengah ditahan polisi London Dengan isi pesan agar disampaikan kepada Nikita Mirzani Terkait kondisi Loli tersebut tidak lama setelah keluar dari rumah Mami Eda Tulis orang yang mengenal Nikita Mirzani meneruskan pesan dari pihak yang mengetahui Loli ditahan polisi London Tanggapan Nikita atas kabar tersebut pun terbilang menohok Ia pun ingin memberi pelajaran kepada Loli Yang sama ini ia nilai sok dewasa Tapi belum bisa apa-apa Meski resikonya Nikita pun tahu Ia akan dicap sebagai ibu jahat Kalian paham arti ikhlas Kalian pernah muli saya Saya dibilang ibu yang tidak baik Karena mengukan anak kandung saya sendiri Agar tidak ikut-ikutan pergaulan di jaman yang edad ini Sekarang giliran itu anak ada masalah Kalian rame-rame teks saya Suruh saya bantu Kalian aja yang bantu Kan selama ini juga kalian yang support kehaluannya Sampai itu anak jadi hilang arah Dan suruh itu keluarga si Juliana dan anaknya Eda tanggung jawab Karena udah bikin itu anak rusak Kan mereka yang jemut itu anak dari sekolahnya Sampai saya tahu dari polisi disana Dan tersebar video itu anak mabok Sampai dipegangin sama si Eda Dan mereka juga yang seolah-olah pengen jadi pahlawan Karena bantuin itu anak keluar dari sekolahnya Katanya udah dianggap anak kandung sendiri Atau kalian DM lah tuh Si Tony yang katanya mau tanggung hidupnya itu anak Tidak sama di UK Tiap hari itu keluarga kenapa subscribe ticap mulu Nungguin gift biar bisa dibagi-bagi Sekarang itu anak digusir sama Juliana dan anaknya yang bernama Eda Siapa yang harus tanggung jawab? Ya mereka lah Ya mereka lah yang sudah netizen agung-agungkan waktu itu Dah ya jangan ganggu saya lagi Urusan itu anak bukan lagi tanggung jawab saya Tanggung jawab saya sudah selesai Tulis Nikita Mirzani dalam akun media sosialnya Suruh tuh keluarga Juliana sama si Eda itu yang tanggung jawab Sekalian si Tony sosokan mau biayain Ujung-ujungnya cari duit lewat live tiktok 24 jam Makanya kalau pada miskin gak usah sosokan deh Pakai segala mau ngejatuhin gue lewat itu anak Ujung-ujungnya minta tolong ke gue Terus gue mau bantuin gitu Gak apa-apa deh gue dibilang ibu jahat untuk kali ini Semoga bisa jadi pelajaran ya buat semua anak-anak yang baru mau beranjak dewasa Jangan sosokan kalau belum bisa apa-apa Wasalam Balas Nikita Mirzani Sebagai seorang ibu Nikita Mirzani pun sempat menuliskan kata-kata yang menohok Gak sampai 3 bulan udah dijabah aja doa gue Kecepatan Tulis Nikita Reaksi di luar dugaan ketika Nikita Mirzani menghadapi kondisi loli Yang ditahan oleh polisi London diteropong oleh ahli tarot sebagai reaksi sesaat Sebab sebenarnya sebagai ibu dalam hati kecilnya Nikita Mirzani pun merasa sedih Ketika melihat kondisi terkini loli yang ditahan oleh polisi Pasca keluar dari rumah Mami Eda setelah rentetan video loli Dimarahi Mami Eda dengan alasan boros menggunakan listrik dan air Meski terlihat tegar dan mengatakan sudah ikhlas Namun benarkah sejatinya hati Nikita Mirzani begitu menjerit Ketika mendengar kabar anak kandungnya kini ditahan oleh polisi London Kita lihat hubungan mereka berdua untuk saat ini Hubungan mereka untuk saat ini antara ibu dan anak ini sebenarnya sudah tidak ada permasalahan Karena bagaimanapun peseruan yang terjadi untuk saat ini hanya sebatas di luar dari antara ibu dan anak Jadi loli pun sayang kepada Nikita, Nikita pun tetap sayang kepada loli Sebenarnya kalau dilihat dari tarot disini banyak ketakutan Karena bagaimanapun loli ini ingin mencari kebebasan Kebebasan untuk meningkatkan titik pendewasaan Sebenarnya Nikita tidak mengikhlaskan Tidak tega Dia sayang sama anaknya Tapi karena anaknya mengambil suatu momen Dimana momen ini keputusan pribadi secara besar Yang loli keluarkan Ini yang Nikita tidak bisa menghalanginya Karena bagaimanapun apapun yang dilakukan loli Untuk saat ini Nikita hanya bisa mendukung Kasus loli versus Nikita Mirzani selaku ibu kandung Adalah sisi lain dari sikap seorang anak kepada ibu kandungnya Menghormati ibu kandung Apapun masalahnya tetap harus dilaksanakan oleh seorang anak Agar rezeki dan kesuksesan dalam hidup bisa diraih Pasalnya apapun itu Doa restu dari orang tua sangat dibutuhkan oleh seorang anak Hal ini pun sudah dirasakan sendiri oleh Aldi Tahir Yang sangat peduli dengan ibu kandungnya Dan bahkan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT Dalam bentuk diberikan rumah oleh seseorang Yang bahkan sebelumnya tidak dikenal sama sekali oleh Aldi Terkait bagaimana bersikap kepada ibu kandung Hal senada pun juga diungkapkan oleh penyanyi senior Vina Panduinata Menurutnya seorang anak sudah selayaknya patuh dan juga hormat kepada orang tua Agar rezekinya lancar Tentu saja karena doa orang tua Khususnya doa seorang ibu didengarkan oleh Tuhan Bagi Vina tidak ada anak yang sukses jika melawan orang tuanya Kalau memang harus mencintai dan hormat orang tua itu harus Itu ada hubungannya sama hitungan alam Karena Mama Ines selalu bilang gini Eh jangan salah ya Kalau kamu kurang ajar sama Mama Itu bukan kurang ajar sama Mama loh Kamu kurang ajar sama Tuhan loh Karena apa Tuhan memberikan tugas Mama untuk mendidik kamu Mengguide kamu mengarahkan kamu Jadi kalau kamu marah sama Mama marah-marah maki-maki gitu Aku kok cuma Vina seorang manusia Vina Tapi seorang Vina ini tangan kanannya Tuhan untuk mendidik kamu sebagai anak gitu Jadi kalau menurut aku, aku sangat tidak setuju kalau anak dibiarkan kurang ajar Sukses melawan orang tua Anak itu akan sukses kalau melawan orang tua itu ada sejarah Bagaimana sih Mama Dimana-mana juga akan sukses kalau justru hormat orang tua Coba kamu lihat, kamu berhatiin seluruh dunia Pengusaha-pengusaha sukses itu rata-rata sama orang tuanya Hormat? Hormat Hati Nikita Mirzani pun tidak bisa dibohongi Ia pun tampak begitu hancur ketika melihat kondisi Loli saat ini Yang tengah ditahan di kantor polisi London Lantas, bagaimanakah seharusnya Loli bersikap di mata agama dan juga masyarakat? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo pemirsa, saya Indra Bekti Jangan lupa saksikan Intense Investigasi setiap Senin sampai Sabtu Saksikan, jangan lupa, awas kawan saksikan ya Geger, kabar Loli ditahan oleh polisi London pasca keluar dari rumah Mami Eda Adalah sebuah hal kelam bagi kehidupan Loli yang sudah menjelek-jelekan ibu kandungnya Nikita Mirzani Bahkan malah membela Mami Eda, ibu angkatnya yang kini justru mencampakannya Di mata pemuka agama, sikap Loli terhadap orang tua Apalagi ibu kandung sudah seharusnya tetap patuh dan juga menyayangi Serta tidak melawannya Karena dalam agama Islam, orang tua adalah pintu surga bagi anak Untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT Hal itu pun berlaku pula bagi anak dalam bersikap kepada orang tua Yang secara kehidupan agamanya mungkin tidak taat sekalipun Orang tua haruslah tetap dihormati Itulah makna dibalik pribasa bijak bahwa surga terletak di bawah kaki ibu Bismillahirrahmanirrahim Bahwa Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada keluarga tua Karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan Mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa fisik lahir batin seorang anak Sampai disebutkan dalam sebuah makolah hadisnya Engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu Disebutkan disini liabika tapi menjadi dua ayah dan ibu Bahkan dalam hadis lain disebutkan Surga terletak pada telapak kaki ibu Betapa begitu hebatnya derajat ibu Satu sisi buat loli Terus siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak Tetap kesalahan orang tua sehebat apapun Terlihat buruk Perlakunya ibadahnya bahkan pun dia tidak taat Tetap orang tua harus dihormati Bagaimanapun tidak memberikan pendidikan yang baik kepada seorang anak Tapi tetap karena ibu adalah hidup surganya bagi dia untuk bisa sampai mendapatkan ridha Allah Melihat perharaan hidup loli saat ini Netizen pun mengaku kasian kepada loli Menurut netizen Sepahit-pahitnya dimarahi oleh ibu kandungnya Tetap lebih baik daripada dimarahi oleh orang lain Karena tidak ada yang lebih mencintai anak dengan tulus Selain orang tua terkhusus seorang ibu yang sudah melahirkannya Lebih lagi dalam kasus loli Menurut netizen yang pernah mengalami hal serupa Bahwa tinggal di rumah orang lain Seperti yang terjadi pada loli Yang kini hidup di UK Dan tidak mungkin bisa mendapatkan perlakuan baik Seperti yang diberikan oleh ibu kandungnya Sudah kelihatan kan dimana tingkahnya Sudah kelihatan kan dimana rasanya Nah begitu loli Nah sebenarnya loli ya Kau itu masih kecil Kau itu masih anak kecil Kau pikir hidup kau itu akan mewah atau bahagia seterusnya Gitu kan Nah kau belajar sama orang atau manusia yang sudah makan garam Begitu Nah gak semuanya di mata kau itu Orang itu baik sayang sama kau Yang kau panggil mami lah Yang sampai kau bela-bela lah Yang sampai kau hina ibu kandung kau Yang telah merahikan kau Gitu kan Nah ini baru listrik loli Sebentar lagi kau diusir di rumah itu Begitu Seenak-enaknya tinggal sama orang Itu ya Tapi akan ada nanti Karena manusia ini mempunyai karakter naik turun Karena baik Karena jahat Karena baik Karena jahat Nah seperti itu Itu kau tinggal di tempat orang lain Gitu Gimana di tempat saudara sendiri Saudara sendiri belum tentu mau menampung kita berlama-lama Atau bertahun-tahun berbulan-bulan Jadi ya menurut aku sih Gak usah kau ambil hati juga sih Ya sama mami ini ya Gitu ya Nah Pas kau lagi-lagi itu tuh Pas dimatin lampu tuh Aku kesian lihat kau gitu Ya Allah kesian banget nih anak gitu kan Nah sehat bijak Bahwa loli sudah sepantasnya harus patuh Dan juga hormat kepada Nikita Mirzani Selaku ibu kandungnya agar murah rezekinya Lantas Langkah apakah seharusnya yang dilakukan loli Kepada Nikita Mirzani Yang sudah dijelek-jelekannya di hadapan publik Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel youtube ini Halo pemirsa intens Apa kabar gue Jeffrey Nicole Jangan lupa saksikan Intens Investigasi Tiga kali sehari Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Petua pemuka agama yang menyebutkan Jika sudah sepantasnya seorang anak patuh Dan juga hormat kepada orang tua Agar murah rezekinya Sejalan dengan masukan dari selebgram asal Deli Serdang Yaitu Kak Jill Bahwa apa yang terjadi antara loli dengan Nikita Mirzani Adalah sebuah perahara ibu dan anak Dalam menghadapi perahara tersebut Kak Jill pun memberikan masukan kepada loli Agar mendinginkan hatinya Dan menyadari kasih sayang ibu yang telah diterimanya selama ini Kak Jill pun juga berharap Loli segera kembali kepada ibunya Lalu berbaikan dan menjadi seorang anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu Karena itulah kasih sayang seorang ibu pun tidak pernah berujung kepada anaknya Selalu menanti buah hatinya kembali Dengan cinta yang tak pernah habis Terkadang kita harus memilih Jalan mana yang kita mau ambil Ketika tidak memiliki jalan Hati yang diberikan Tuhan Bisa berbicara langsung dengan Tuhan Minta petunjuk Tuhan adikku Sekejap Tuhan berubah semua keadaan Sekejap Percaya adikku Kasih sayang tetap yang paling utama adikku I love you Demikian pemirsa Kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi Terima kasih telah menonton!